Oke makasih Tiketnya Rp5.000 satu motor teman-teman Yuk dan motor Boleh langsung turun Kirain jalan dari sana Wah jeleng Betul bisa mundur ternyata Baru tahu aku Pak jangan dikiling-kilingan ya Pak Aku mabuk ya Pak Wihuuu Partnering bro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Bagaimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan selalu sehat bahagia diri makan banyak Rizky yang Barukah Amin Ini kita keluar dari Gua Kreo Sama Mas Boy ini Halo Mas Boy Halo juga teman-teman Ini rencana kita mau ke Mampir ke Paduk Jatibarang ya Siap Paduk Jatibarang ini lokasinya sih Berdekatan dengan Gua Kreo Kalau untuk rute menuju ke sini Bisa tonton di video sebelumnya Yang rute menuju Gua Kreo dan Waduk Jatibarang Ini kalau dari Gua Kreo ya tinggal keluar Nanti di pertigaan sana kita Belok kanan Ini bukan? Ini ya kayaknya ya Ini ya Ini masjid yang baru dibangun Iya benar Atau Oh bukan Iya iya benar Oh benar ini? Oh iya 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 ini Ini kita belokkan Oh iya 100.000 Sudah tulisan wisata Waduk Jatibarang Wih jalannya ngeriman ini Hehehe Turun gini ya Kenapa mandek mobil? Hah? Nah yang mundur pak Omas teko Ngobrol ke teko teko Bapak Hmm Sebenarnya kalau untuk Waduk Jatibarang ini Kita di Gua Kreo pun sudah bisa melihat Waduknya Satu lokasi ya? Iya Satu area Wow disini juga banyak monyet bro Ini kemana? Ya lurus mungkin Waduk Serbaguna Jatibarang Yang lurus ya? Oke oke coba kita lurus Ini banyak monyet juga disini teman-teman Jadi di Gua Kreo tuh banyak banget monyetnya Ternyata dia sampai di Waduk Jatibarang juga Tidak Ini kalau sama moyet-moyet yang di alas roban gimana bro? Wah gatau itu Tidak kamu pernah di Lo beliar sana tuh Aku lewat Gak berhenti naik motor aja dia ngejar Wah ngeri tuh Alas roban Ini dia Pintu masuknya mana? Loket-loketnya Ini ada pintu Pintu masuk nih Oh ini 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 Gimana? Wah ini ada petugasnya Langsung nyamperin kita Tempatnya mana ini? Oh sini 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 Berapa mbak? Berapa mbak? 5.001 motor Ini kayak bro ini Ya? Gak ada ini Walah wih waduk ono gitu Ini motor oleh Medunto berarti? Orang waduk Yolah tau Oke makasih Tiketnya 5.001 motor temen-temen Yuk Dan motor Boleh langsung turun Kirain jalan dari sana Wah ya lempoh Wah ini dia Ini ada gardu pandang Di sebelah kiri kita itu Tinggi Warna biru kuning Wih hanginnya kenceng Ini ada mbak-mbak Mbak Wih banyak warung-warung juga di sebelah kiri kita Parkir mana bro? Oh itu Langsung Macung Ini Ini Oke kita parkir disini Kita jalan Kesana Disini ada Apa ini bro? Peta Oh kawasan sabo hijau Greenvale Oh ada keterangan Tentang kawasan sabo hijau disini Nih Sejuk udaranya Nah Eh naik speedboot ya Boleh Oke kita Naik speedboot Sampai sini kata Bapak parkirnya tadi Iya toh Tuku motor larang Isomosom Nampak speedboot rakuat 100.000 Eh Satu kali putaran Itu Loket perahu Speedboot Satu putaran Disini loket Speedbootnya temen-temen Mau perahu Selain speedboot Ada apa atau pak? Oh speedboot Perahu kayu itu Oh buat mancing Oh buat mancing Oke kita naik speedboot Bayarnya 100.000 Oke kita siap-siap naik speedboot Ini kita harus pakai Apa? Pelampung dulu Sering di bro Oke kita udah pakai pelampung Kita mau Baik speedboot Kita naik Speedboot Ini disini Ombangnya tenang ya bro Iya Enggak kayak di Telaga Sarangan Kayaknya Apa ada Laut Berumbang laut ya Ini yang menurutmu Lebih luas mana sih Sarangan sama ini? Masih Luas Sarangan sih Cuman ini kita Ada yang kesana loh bro Yang ke arah sana itu tau Yang ngelilingi pulau Yang ada gua kreo tadi tau Iya Oh ini perawanya udah datang 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 Perawanya udah datang Masih lihat mana naiknya Kanan berarti Ayo Bro Kita cuman berdua Iya tau Itu kita ngejajak Enggak 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 Biar bisa Ambil gambar Aku mana? Yang kita aja Ini yang temen Oke Kita udah Sudah Speedbot tuh bisa mundur Tantanya Pak Baru tau aku Keren juga bisa mundur Pak Jangan dikiringkan ya Pak Oh iya Aku mabuk ya Pak Jangan ya Kalau air sini gak mabuk Pak Saya air tawar Oh gitu Beda tau Kalau air laut enggak bisa Oh Oh gitu Itu Enggak ber Enggak ada gerombang aja di sini ya Gerombangnya ada diri ini malah Hmm Kita berkeliling Waduh Jatibarang Bendungan atau waduh Nyebut di sini Pak? Bendungan Bendungan ya? Waduh Waduh Ini luasnya berapa hektare Pak? Ini luasnya 290 hektare Oh 200 Ini nyangkut Berapa kecamatan tuh Dia yang kena waduh ini? 2, 3 Ada? Ada 4 kecamatan 4 kecamatan ya? Yang terkena ini ya? Boleh beriri Gatapan Hehehe Ini biasanya 1 kali putaran ditempuh berapa menit Pak? Kalau cepat 10 menit nyampe Oh iya Kalau mantai 15 menitan ya? 14 menitan ya? Wesh Buat duduk-duduk tuh orang mancing loh Oh Yalah kalau di lukot-lukot gitu Bayar 10 menit Hmm Ini yang di tepi-tepi yang ada kayak Apa? Tempat-tempat itu Untuk tempat mancing teman-teman Itu banyak pemancing-pemancing disana Di sepanjang sini Di sepanjang sini Tapi ini dikasih ikan tuh Pak Kalinya ditanam ikan ya? Iya Sabur benih terus Benih? Apa? Ikannya apa? Manila Oh Aku lihat juga banyak tuh tuh teman-teman Pemancing-pemancing di Pinggiran bendungan ini Pinggiran waduk Jadi barang ini Sejuk Udaranya ini pas Agak sore Agak ada mendung-mendung tipis Jadi gak begitu panas Wuhuu Wuhuu Ya teman-teman Kalau yang kebetulan ke Semarang Bisa mampir di Waduk Jatibarang sini Jadi Gak cuma Waduk Jatibarang Karena bersebelahan dengan Gua Kreo Jadi teman-teman bisa Berwisata Sekalian Gua Kreo dan Waduk Jatibarang Di sini asik Jadi ternyata di Semarang Juga ada wahana naik speedboat seperti ini Gak cuma Gak jauh Gak usah jauh-jauh ke Telaga Sarangan Ternyata di sini juga ada Kita hidup udah berapa puluh tahun di Semarang Tapi baru kali ini Itu dari sungai Oh itu sungainya Itu sungai apa loh Jemas Sungai besar ini Pak Sungai besar ya Iya Oh Kan dikasih jaring Sampah itu biar gak masuk sama Oh itu Iya Oh Kalau ketinggian air ini stabil apa naik turunan Pak Kalau ini musim bekan dia naik turun gini Oh Enggak Ini tanda Pernah asat gitu gak Udah Udah pernah asat ya Asik weh Tapi jatuh kabul Enggak aman aman Ini aku sengaja sama mas drivernya Gak usah ekstrim ekstrim Takut mabut Tapi ternyata memang beda Waktu aku naik Speedboat di Apa Telaga sarangan itu Apa Mumbul Mumbul Jadi ngebut itu Sampai naik Kayak gini loh Buk Buk Jadi Soalnya kan misalnya waduknya sepit Pak Oh gitu ya Air bembang itu Temak mental biasa Oh iya bener juga ya Kan beda Ini luas kan dia Lebih tenang ya Iya Kalau biasanya anak muda muda Yang kita ekstrim itu Yang kita agak Mumbul-butuh ya cari Bobat Oh gitu Tergantung permintaan Tergantung permintaan Ya Ini ke dalamnya Sampai berapa Yang sana itu Sampai 25 20 20 Dalam ya Yang dalam sana Larangan itu Sampai 70 Yang dekat gitu Paling dalam 70 Yang 100 Oh Cuma kan sudah dikasih ke batas Sudah tidak Jangan masuk ke sana Jadi waduk jatibarang ini Ada yang kedalamnya Sampai 100 meter Teman-teman Berarti nanti kita Ngubungi yang Goa Kriyo itu Mas Oh kok Oh Orang tembus ternyata ya Kita kirain Yang di tengah-tengah Oh gitu ya Ini Karena itu Karena itu lebih dalam Wah ini ngebut Ngebut Ngiput-ngiput sidir Apapak mas Hahaha Tapi agak dilepas Oh bener Ya Ya Hei Wuhuu Ya Gak apa-apa kalau air ini Gak apa 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 Oh itu pembatasnya itu ya mas ya Oh sebenarnya putar sana pun tembus dan ya Oh jadi teman-teman itu dekat pintu air ada pembatas itu tidak boleh lewat sana itu kedalamannya yang paling tinggi paling dalam sana ini udah 100 meter lebih ngepot lagi nah ini pulau yang tadi ada gua kreonya itu ini yang tadi aku sempat jalan-jalan kesana juga sama Mas Boy waaay seh muter ya ngepot di dekat jembatan yuhuuu cornering bro hahaha yuhuuu 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 dan di sini kita berhenti dulu untuk ambil gambar foto-foto dulu yuhuuu yuhuuu yuhu yuhuuu yukuu yukuuu yukuuu yukuu 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 asik lo asik yaaah tapi kita mau ke biasa ya bro udah biasa cornering pake motor ini saking di air cornering di air wuuu kok reme pakem ya om hahaha karena reme reme pakem masih boleh oh gitu hups mantap iya pak sama-sama nanti lihat channelnya ya pak di youtube iya tulis pengalaman oh tas gue lari yuk oke teman-teman kita udah selesai naik speedboat seru juga tadi ngepot-ngepot wih ada yang naik di depan tuh malah hahaha naik di ujung perahu juga tuh hahaha sensasinya lebih mungkin kalo naik disitu ya hahaha wih wih cerit-cerit hehehe 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 itu di sebelah situ ada kayak tribun gak tau seperti tempat duduk penonton ya mungkin mungkin kalo pas ada acara-acara di air sini mungkin itu bisa buat nonton disana mungkin mungkin loh ya aku sendiri gak tau lomba mancing atau apa atau balapan perahu gak tau juga hahaha jadi memang wahananya hanya ini ya hanya speedboot kayaknya ya speedboot ini hahaha lumayan nyantai disini sambil menikmati udara disini juga sejuk angin sepoy sepoy yang pasti kalo kesini wajib naik speedboot ini asik tadi pas awal-awal kita anteng-anteng biar saja tapi setelah kita minta di kepot-kepotnya maseru ya memang wajib wajib itu biar dapat sensasinya kan dapat sensasinya naik speedboot yang ngepot-ngepot gitu muter-muter kata bapaknya tadi kalo di air laut kita bisa mabuk tapi kalo disini katanya enggak ya memang kita gak bikin mual maksudnya menurutku apa karena air tawar dan air asin apa karena yang ada gelombang sama gak ada gelombang yang mempengaruhi tapi kalo air tawar dan air asin ya gak mengaruh ya mungkin gelombang itu kalo air lautnya masih ada gelombangnya itu mungkin yang bikin mual kalau disini lebih tenang gak bikin mual oke teman-teman mungkin itu video singkat waduk jatibarang video kita asik-asik naik speedboot bareng mas boy di waduk jatibarang ya intinya disini wisata air ya kita melihat view melihat apa waduknya berkeliling waduknya haa udaranya sejuk disini kalo yang suka mancing juga bisa mancing disini kita lihat terus disini ya apa banyak warung-warung disekitar sini terus dekat parkiran ada musola mungkin sampai disini dulu video singkat waduk jatibarang terimakasih yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk like share komen dan subscribe yang belum subscribe sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ternyata di sebelah sini ada taman seperti ini teman-teman itu aku nggak tahu tadi nggak ngeh ya ini pas saat aku pulang malah jalan pulang baru ngeh disini ada taman seperti taman bunga disitu ada ayunan-ayunan tempat nongkrong santai-santai juga disitu di berarti posisinya di belakang yang tadi ada kayak aku bilang tribun warna-warni itu disini terima kasih selamat menikmati